Ikatan Perempuan Arfak Kabupaten Manokwari menggelar seminar sehari terkait kepemimpinan wanita di dunia berpolitik. Kegiatan itu diikuti oleh puluhan peserta dari sembilan distrik yang ada di Kabupaten Manokwari. Ikatan Perempuan Arfak IPA Kabupaten Manokwari, Sabtu 22 Desember 2018, menggelar seminar sehari terkait kepemimpinan wanita di dunia berpolitik. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel dalam kota Manokwari itu dibuka oleh Staf Ali Bupati Manokwari, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya, Dr. Gigi Hendri Sembiring. Bupati Demas Paulus Mandacan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ali Bupati, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya, Sedda Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Hendri Sembiring menyampaikan, Penyelenggaraan kegiatan seminar sehari itu adalah upaya untuk memetakan strategi agar mendorong pengembangan kepemimpinan wanita arfak dan meningkatkan kesadaran tentang kepemimpinan wanita dalam mewujudkan visi yang berkemajuan. Untuk menghadiri, mengikuti acara seminar sehari kepemimpinan wanita di dunia politik, Ikatan Perempuan Arfak Kabupaten Manokwari dalam keadaan sehat. Peserta seminar dan tanggungan yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya mau menyampaikan ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ikatan Perempuan Arfak, baik Provinsi dan Kabupaten Manokwari yang telah melaksanakan seminar sehari tentang kepemimpinan wanita di dunia politik. Jadi selama ini wanita selalu dianggap sebagai objek dari pembangunan, sehingga istilah pemberdayaan perempuan sudah tidak cocok lagi digunakan, karena yang lebih cocok adalah peningkatan pemberdayaan perempuan. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia, Bernadetta Gebse Salabay mengatakan, Seminar sehari terkait kepemimpinan wanita di dunia berpolitik merupakan rangkaian dari program kerja Ikatan Perempuan Arfak Kabupaten Manokwari, khususnya di bidang politik dan hukum. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan peserta dari sembilan distrik yang ada di Manokwari, di mana tiap-tiap distrik diwakili tiga orang peserta. Bernadetta juga menyebut seminar itu penting untuk dilaksanakan, mengingat 2019 mendatang merupakan tahun politik. Bahkan ada beberapa perempuan Arfak yang maju bersaing dalam pemilihan calon legislatif, baik di tingkat Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat. Giatan ini melibatkan peserta dari sembilan distrik yang ada di Kabupaten Manokwari, dengan jumlah peserta tiga orang per distrik, tapi yang kami lihat ada lebih juga, kami bersyukur karena bisa banyak peserta yang ada di saat hari ini. Kami pun boleh, kegiatan ini boleh terselenggarah berkat kerjasama dari berbagai pihak, terutama ikatan perempuan apa provinsi maupun dari pribadi masing-masing orang yang sudah berkenan, turut serta membantu kami, sehingga kegiatan ini boleh berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Pembukaan kegiatan seminar sehari terkait kepemimpinan wanita di dunia berpolitik yang diselenggarakan oleh Ikatan Perempuan Arfak Kabupaten Manokwari ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh staf ahli bupati. Saya atas nama bupati Manokwari membuka secara resmi kegiatan seminar kepemimpinan wanita di dunia berpolitik. Tuhan Yesus memberkati. Natalindo Kirwai mengabarkan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.